Intro RCL 95.7 kami ada bersama anda Selamat pagi, yang nonton siang, sore malam pokoknya selamat juga ya Hari ini Mei Junandi yang sedang bertugas dan juga kru di belakang layar Kita lagi jalan-jalan lagi nih Dan kali ini, sahabat RCL, Mei ada di kawasan Sukabumi Utara Di bawah kaki gunung gede, sahabat RCL ya Tepatnya di Jalan Selawintana Kita lagi ada di Koperasi Aliklas Sebelah kanan Mei, ini sudah ada Ibu Ansof ya Bu? Eh, Ibu Iis Oh Ibu Iis aja, betul-betul Ibu Iis aja Masa menyebut ya Ibu Iis ini selaku, bisa dibilang kepala ya Ketua Ketua dari Koperasi Aliklas Ibu Sehat, mohon maaf ya, ya diganggu waktunya hari ini Lagi kerja diganggu dulu sebentar ya Kita mau dulu sebentar aja Pengen ngebahas soal kegiatan dan juga profil dari Koperasi Aliklas sendiri Karena memang kalau di Sukabumi, kita pribadi memang ini kedua ya Bu ya Kedua kalinya Jadi Koperasi kedua yang kita ajak ngobrol di Podcast RCL hari ini Setelah Koperasi Nurul Iman yang ada di Desa Limbangan Kalau boleh tahu, Koperasi Aliklas itu berdiri dari tahun berapa berarti? Baik, terima kasih Bisa berkunjung ke sini Padahal banyak Koperasi-Koperasi yang ada di Kecamatan Sukabumi ya Alhamdulillah bisa bertemu dengan Ibu Saya sebagai Ketua Koperasi Aliklas Yang dulunya Koperasi Aliklas Berdiri dari tahun 2002 Yang asalnya kelompok Kelompok, yang dulunya kelompok Kelompok perempuan, semua perempuan Yang di mana Koperasi Aliklas itu dulunya Koperasi bergabung sama Koperasi Nurul Iman Mungkin kebanyakan di Lemburs itu dan Selajambu ini Masuknya Selajambu Kebanyakan anggotanya di Selajambu Lemburs itu Dan berjauhan dengan Sukaraja Terus 2005 ada pemekaran antara Koperasi Nurul Iman Ya, Aliklas Dulunya lalisa juga Namanya Nurul Iman Kata ada Ketua PPSW Pasundan Karena ini dinaungi oleh PPSW Pasundan Jadi Aliklas disini aja Yang ada di Lemburs itu Nurul Iman Di bawah kesangkat Separa aja Jadi Mekarlah 2005 2010 Berpadan hukum Mau badan hukum Dulunya kelompok dulu Yang berangkat akan sedikit Dan simpanan Pokok itu sedikit Wajib sedikit Terus Terus Alhamdulillah Dengan pemekaran Sampai saat ini Sudah berapa 20 Ya 2024 2024 kan sekarang Terus 2011 2010 Berbadan hukum Berbadan hukum Sampai sekarang Alhamdulillah Aliklas Masih bisa berdiri Ya Bisa berdiri Walaupun Banyak kendala Banyak sekarang kan Ada Bang Emok Ada Bang Emok Itu suatu kendala Buat Jadi tantangan Jadi tantangan sendiri Padahal itu masyarakat Tidak tahu Benar Apa Manfaatnya di koperasi itu Kan Kalau Bang Emok itu Kalau di koperasi itu Kan setiap tahunnya Ada SAU Ada SAU Jadi Ada pembagiannya Buat SAU Bisa kembali lagi Ke anggota Itulah keutamaan Dari kita Oleh kita Untuk kita Nah betul Setiap prinsip Koperasi ya Kalau Bang Emok Bang Emok Bagi tinggal kembali Setiap tahun Ada pembagian SAU Kadang Keunggulannya Setiap lebaran Ada PHN Buat anggota Ada jalan-jalan Banyak keuntungan Banyak keuntungan Di koperasi Nah betul Banyak keuntungan Untuk si anggotanya itu sendiri Beda kalau Bang Emok Bang Emok Bang Emok Bisa jadi Apa ya Bisa jadi Lawan gitu ya Atau tantangan Bisa dibilang tantangan Tentangan Buat Buat koperasi Berarti kalau dari 2005 Mecah sama Nurul Iman Ditekannya Pemekaran Pemekaran Ini ya Kota Komupaten Pemekaran Dipisah Awalnya dalam rusia itu Tapi itu posisinya Di Sela Bintana Di Sela Bintana Sama berarti ya Sama kayak yang di lembur situ Lembur situ Selajam bu Waktu Ketuanya Yang berintis itu Di lembur situ Sekarang kan Udah diganti ke pengurusan Banyak yang muda Betul sekali Sama yang muda Ganti ke pengurusan Posisinya pun Lebih dibikin strategis Ya bu Karena kan Kalau mau lihat Tempat ini Cukup strategis Gitu kan Gak susah banget Gak terlalu jauh Gitu kan Nah dari 2010 Karena memang Sudah berbadan hukum Secara legalitas Sudah Terlindungi ya Sudah terlatar gitu ya Dari 2010 Sampai 2024 Ini berarti Hampir 14 tahunan 24 tahunan ya 14 tahun Kurang lebih Kegiatannya Sejauh ini Apa aja sih Kegiatannya Di antaranya Untuk Anggota Setiap bulan Ada rapat bulanan Di antaranya Apat bulanan itu Untuk melaporkan Kegiatan Yang ada di kooperasi Kegiatan pengurus Yang mana Kegiatan pengurus itu Kan ada pelatihan Dari dinas kooperasi Jadinya Seperti saya Pelatihan Apa saja Yang di Yang diadakan oleh Dinas kooperasi Alihlas Alhamdulillah Aktif Aktif Walaupun memang Mungkin orang mikirnya Kooperasi itu Gak kelihatan Bentuknya Gak kelihatan Gak kelihatan Gak kayak Bang Emok kan jadi Trend Padahal Kalau dilihat lagi Kalau masyarakat Lebih mau pekal Lebih peduli Lebih mau melihat Kelingkungan Kooperasi itu Sebenarnya Kegiatannya aktif Dan sejauh ini Berarti perempuan Aja ya Laki-laki Cuma Sedikit Seanggota Aja Kalau di kooperasi Wanita Kooperasi wanita Pengurus Tidak boleh Menjadi Laki-laki Tidak boleh Menjadi Pengurus Sesuai Tema Sejauh ini Ada prestasinya Tersendiri Enggak sih Alhamdulillah Kooperasi Alihlas Udah Dua tahun Mendapatkan Penghargaan RAT Terawal Sekeempat Luar biasa Terawal Itu Udah jadi prestasi Dan membuktikan Alihlas ini Konsisten Ya Bu Tetap Memberdiri Walaupun Sudah 20-20 tahun Tapi tetap Mau Melayani Masyarakat Khususnya Para perempuan Tapi Kalau sejauh ini Ada program Pelatihan Yang khusus Untuk Anggota-anggotanya Bagaimana Ada Ada Pelatihan Yaitu Untuk Mengenalkan Bagaimana Bagaimana Kooperasi itu Kemal Manfaatnya Bagaimana Yang mengerti Anggota Yang mengerti Tentang Kooperasi Ada Pelatihannya Untuk Anggota Kadang Niko Pindah Jadi Mengenal Lebih jauh Bagaimana Manfaat Kooperasi Itu Yang Cuma Simpan Pinjam Tapi Manajemen Kooperasi Sebenarnya Harus Tahu Jadi Tetek Benget Benget Secara Detailnya Harus Tahu Soal Kooperasi Aset Yang Ada Di Kooperasi Itu Setiap Bulan Dilaporkan Betul Cuma Kita Mengadakan Kooperasi Tapi Tidak Ada Perkumpulan Buat Apa Nah Betul Jadi Tidak Bermanfaat Jadi Kooperasi Itu Nggak Cuma Tapi Di dalamnya Nggak ada Kegiatan Salah Salah Banyakan Kooperasi Maunya Bukan Apa Kadang Maunya Dana Dari Pemerintahan Ini Manggau Kemunggulan Kooperasi Al-Ihlas Itu Dari Awal Sampai Sekarang Tidak Pernah Pinjam Ke Bank Wah Luar biasa Tapi Tetap Bisa Berdiri Sampai 24 Alhamdulillah Tidak 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 Pernah Satu Rupiah Pun Tidak Pernah Pinjam Ke bank Malahan Kita Kooperasi Al-Ihlas Ada Kooperasi Lain Yang Kekurangan Bisa Menenai Kooperasi Al-Ihlas Luar biasa Itu salah satu Bukti Manajemennya Bagus Jadi Memang Para Perempuan Perempuan Hebat Yang Memang Bisa Melolak Bang Kalau Boleh Tau Anggut Si Pengurus Pengurus Sejauh Ini Berapa Banyak Untuk Saat Ini Pengurus Ada Tiga Sekretaris Benahara Ada Pengawas Ada Penasehat Memang Terlalu Jauh Diperingati Pakai Nasehat Luar biasa Kalau Untuk 2024 Ada Program Program Khususus Atau Program Program Yang Fokus Atau Memang Setiap Program Selalu Dilaksanakan Sama Kooperasi Al-Ikhlas Antaranya Peningkatan Usaha Karena Kooperasi Al-Ikhlas Bukan Apa Kooperasi Al-Ikhlas Itu Dikatakan Anggotanya Sebagian Sejahtera Jadi Tidak Membutuhkan Dana Jadi Tujuannya Nabung Aja Terus Kooperasi Al-Ikhlas Ada Usaha Warungan Di Dikelola Di Oleh Anggota Ada Ada Posisi Ada Disini Dekat Ceket Tari Usaha Kooperasi Berarti Anggotanya Sendiri Didaftar Atau Seperti Apa Ada Pendaftarannya Pertama Masuk Harus Membayar Simpanan Pokok Terutama Simpanan Pokok Simpanan Pokok Modal Modal Kooperasi Berarti Sejauh Ini Yang Tendaftar Baik Sebagai Anggota Berapa Banyak Sebelum Kopi Ampir 100 Ampir 100 Sebelum Kopi Terus Ada Kopi Melonjak Jadi Setengahnya Memang Salah Satu Kooperasi Yang Terkena Dampak Kalau Selama Kopi Sendiri Ada Kegiatan Gak Sih Ada Tetap Berjalan Simpan Pinjam Berjalan Luar Biasa Masih Masih Berjalan Mungkin Ekonomika Lagi Turun Jadi Tidak Seperti Biasanya Pendapatan Gak Seperti Biasanya Tapi Masih Berjalan Masih Ada Masih Konsisten Sampai Sekarang Perumahan 2024 Bisa Bangkit Lagi Ya Bu Siapa Tau Dari Setelah Covid Ini Dari Moku Jadi Nampaknya Moku Lipat Berarti Rata-rata Ini Perempuan Sekitaran Wilayah Sukabumi Ya Wilayah Sukabumi Berarti Daerah Kecamatan Sini Kecamatan Sukabumi Berarti Memang Ini Walaupun Keliatannya Perempuan Ibu-ibu Tapi Bisa Membuktikan Dengan Tetap Berdiri Tetap Aktif Kegiatannya Berarti Mampu Gak Cuma Laki-laki Bapak-bapaknya Bisa Laki-laki Perempuan Juga Bisa Jadi Pemimpin Terakhir Bu Ada Harapan Tersendiri Untuk Kooperasi Wanita Entah Dari Sisi Bantuan Pemerintah Atau Masyarakat Yang Lebih Aktif Peduli Terhadap Kooperasi Khususnya Di Kooperasi Alipas Untuk 2024 Mungkin Kedepannya Mau Anggotanya Lebih 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 Meningkat Lagi Walaupun Peningkatan Dari modal Dari aset Mau ada Peningkatan Terus Dari usahanya Juga Insyaallah Mau Ada Ada Rencana Lagi Karena Setiap Tahun Setiap Akhir Tahun Ada Di kooperasi Ada Rencana Kerja Rencana Anggaran Pembelajaran Itu Setiap Tahun Di kooperasi Ada Ada Di Anggarannya Untuk Kedepannya Mungkin asetnya Ingin lebih Banyak lagi Amin Luar biasa Benar-benar Jadi dengan Banyaknya Anggota Punyakan Serta Belum Belum Bisa Beli Beli Sekretariat Mungkin Ada Pemerintah Pemerintah Yang ada Di Kabupaten Sukabumi Bisalah Menyumbangkan Satu Benung Aja Bisa Bikin Kooperasi Aliklas Kelihatan Sekretariat Bisa Terlihat Jelas Luar biasa Kalau gitu Terima kasih Sedangkan Dianya Pembelajaran Terkait Dengan Program-program Kooperasi Aliklas Selamat RCL Itu dia Obrolan Kita Dengan Dwi Selaku Ketua Kooperasi Aliklas Menju Nandi Dan juga Kru Yang bertugas RCL Kami ada Bersama Amin